Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas HONOWAN. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6 di subtema 2, Hebatnya Cita-Citaku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 73 sampai dengan 83. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilihan ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 4. Seperti ini ya, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5, berarti klik lihat playlist lengkap di sini. Nah nanti munculnya seperti ini, ini ada daftarnya. Nah misalnya adik-adik mau lihat pembelajaran berapa nih, subtema berapa, pembelajaran berapa, atau halaman berapa bisa cek di sini ya. Nah kita mulai ya, coba lihat di pembelajaran 2 ini ada 4 gambar ya adik-adik. Nah profesi apa aja sih yang digambarkan dari gambar-gambar ini? Nah kalau yang pertama ini pelukis. Kemudian yang kedua, biasanya kalau yang punya tempat duduk sendiri kayak gini, lalu bawa-bawa seperti ini, toa ya. Ini biasanya sutradara. Ya dia nanti bilang action gitu ya, kamera action gitu. Kemudian yang ini penari dan ini pesulap. Nah adik-adik, kita coba lihat di sini ada teks berikut ya. Nah di sini judulnya kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Nanti boleh dibaca dahulu, boleh di-post dari video Karina, atau bisa lihat di buku adik-adik. Kita langsung menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, apa nama dan asal daerah Tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nah nama dan asal daerahnya adalah dari namanya tari, ini Karina kebalik ya, namanya tuh tari gandrung ya. Ini gandrung ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor dua, apakah perantarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Nah tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Lalu yang nomor tiga, sikap dan nilai apa saja kah yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nah dia menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesali keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan adalah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Kemudian yang nomor empat, menurutmu nilai, sikap dan ketampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nah yaitu yang diperlukan adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa. Sementara sikap yang dibutuhkan adalah kedisiplinan, kerja keras, pantang menyerah dalam berlatih. Keterampilannya yaitu melakukan gerakan tarian dengan baik. Nah kemudian berikutnya ada puisi, disini judulnya puisi penari, karya khas Cahya Trillion Laksono. Nanti boleh adik-adik baca dahulu, lalu kita akan jawab bersama-sama pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama, siapakah judul puisi tadi? Judulnya tadi adalah puisi penari, ya ini judulnya. Lalu karya khas Cahya Trillion Laksono. Lalu nomor dua, terdiri berapa baikkah puisi di atas ya? Nah kita lihat disini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam, ada enam bait. Terdiri dari berapa baris puisi tersebut? Nah masing-masing bait terdiri dari dua nih ya, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ya jadi totalnya ada dua belas baris. Yang keempat, berserita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Puisi penari menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. Yang kelima, buatlah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi tadi. Nah ini ada gambar penari ya, nanti adik-adik boleh cari juga dari internet juga boleh. Kemudian berikutnya disini ada beberapa gambar. Tentukan tarian apa ini dari empat nama tarian disini ya. Nah Karina sudah mencocokkan di sebelah kanan. Yang pertama ini adalah tari pendet dari Bali, lalu tari piring dari Sumatera Barat ini, lalu yang ini adalah tari remo dari Jawa Timur, lalu yang ini adalah tari saman dari Aceh. Nah kemudian ini ada bacaan ya adik-adik judulnya manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Boleh dibaca dahulu ya, kemudian kita akan lanjut ke menjawab pertanyaan seperti biasa. Nah sekarang adik-adik. Nah ini coba Karina lihat ya, sepertinya ada satu. Nah ini Karina kelewatan ya adik-adik, cobalah mengikuti beberapa gerak tari. Nah ini adik-adik cari informasi, lalu nanti cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerah pilihanmu. Ya kita cari informasi tentang beberapa gerakan tari, nama tari, asal tari, dan ceritanya. Ya Karina sudah buatkan di sini. Nah ini jadi yang pertama Karina buat contohnya tari pendet berasal dari Bali. Nah cerita tentang Bali, cerita tentang tarinya adalah pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di Pura. Ya tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan jaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Namun tetap mengandung anasir yang sakral religius. Nah pencipta atau koreografer untuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Nah untuk cara gerakannya nanti boleh dituliskan ya adik-adik ya. Seperti ini. Lalu yang kedua Karina contohkan tari aman. Nah tari saman ini adik-adik kurang es. Saman. Ini dari Aceh atau Nangru Aceh Darussalam. Tari ini adalah salah satu tarian tradisional Aceh yang berasal dari suku Gayo yang dibawakan oleh pria. Tari saman diciptakan oleh Syekh Saman, seorang penyebar agama Islam di Aceh. Nama tarian ini dinamakan sesuai dengan nama penciptanya tadi oleh Syekh Saman. Nah tari ini digunakan sebagai media dakwah agama Islam. Nah untuk nama gerakannya boleh dicatat ya. Nah sekarang baru kita ke yang tadi Karina kelewatan. Nah yang ini ya. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan hewan terhadap kehidupan manusia. Karina sudah buatkan di sini ya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Pertama hewan, kedua tumbuhan. Untuk hewan yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, bahan kerajinan, lalu untuk obyek uji coba. Namun ini saat ini sudah dilarang ya adik-adik ya. Kemudian membantu pekerjaan manusia dan juga untuk sebagai obat juga ada. Lalu tumbuhan, bisa untuk bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, untuk bahan hiasan, dan juga bisa untuk obat. Nomor dua, jelaskan manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Nah manfaatnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Yang nomor tiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Yaitu sebagai bahan makanan, bahan pakaian, obyek uji coba, bahan makanan, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Yang nomor empat, apakah yang terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Nah suhunya akan berubah secara drastis, hewan-hewan banyak yang punah, dan akan terjadi kekeringan karena tidak ada air. Lalu berikutnya yang nomor lima, apakah yang terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Nah mereka akan mengalami kekurangan makanan ya adik-adik, dan dapat menyebabkan kepunahan. Berikutnya perhatikan lingkungan tempat tinggal adik-adik ya, lalu boleh juga di sekolah, buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada, amati manfaat dari tumbuhan dan hewan itu baik bagi lingkungan, rumah, ataupun di sekolah. Nanti gunakan tabel untuk membantu ya, Karina sudah buatkan disini, yang pertama adalah nama tumbuhan jahe untuk bahan obat dan bumbu, kemudian ini di rumah ya, kemudian nama hewan kita ke tumbuhan dulu ya. Ada mawar untuk hiasan rumah, jambu biji untuk makanan dan hobat, kemudian mangga, makanan dan peneduh, lalu palem ya untuk menghias dan penyejuk, anggrek untuk tanaman hias. Lalu untuk nama hewan ada sapi sebagai makanan, ya kemudian kelinci untuk bahan makanan, kucing untuk penjaga rumah, ayam untuk bahan makanan, ikan bahan makanan, kambing juga. Lalu kalau di sekolah ini mungkin ada melati ya, untuk tanaman hias, ada mawar untuk tanaman hias, kemudian ada ketapang, felisium, palem, kamboja. Kemudian nama hewan ada ikan, kelinci, cacing, belalang, katak, atau serangga. Nah ini mungkin bukan untuk, selain untuk bahan percobaan, bisa juga untuk hiasan ya, misalnya ini di kolam ikan, nah ini nanti adik-adik boleh ganti pun juga dengan hiasan. Lalu kalau serangga manfaatnya mungkin, biasanya serangga dibawa untuk bahan percobaan juga ya, katak juga. Nah kemudian berikutnya, nanti dibandingkan hasil pengamatan adik-adik, ya kemudian nanti jawab pertanyaan berikut ini. Adakah tumbuhan yang sama yang ada di rumah dan di sekolah? Ada ya, yaitu mawar dan palem. Lalu kalau ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara yang sama? Sama ya, dikadik. Kemudian yang C, adakah hewan yang sama ada? Yaitu ikan. Nah kalau ada, apakah dimanfaatkan dengan cara yang sama? Nah tadi kalau ikan di rumah untuk dikonsumsi atau dimakan, sementara di sekolah sebagai obyek percobaan atau untuk hiasan. Lalu apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatanmu? Kesimpulannya adalah manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga kelestariannya. Pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!